Pertandingan derby Manchester yang sengit akhirnya dimenangkan oleh setan merah. Beberapa peluang dari dua klub silih berganti. Setan merah mengancam lewat Bruno Fernandes dan Marcus Rasseford. Babak pertama berakhir dengan skor kacamata. Pada babak kedua Man City berhasil memimpin setelah Jack Grealish pada menit ke-60 melakukan sundulan setelah menerima umpan dari Kevin De Bruyne. Setan merah melakukan comeback lewat Bruno Fernandes menit 78 dan Marcus Rasseford menit 82. Dengan demikian pada kelas men setan merah mempersempit jarak menjadi satu poin dengan Man City. Jangan lupa like, share dan subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Terima kasih.